Halo guys, apa kabar kalian semua, mudah kalian semua luar biasa sehat-sehat, alhamdulillah kalau begitu kembali lagi disini dengan saya Irramdi kali ini saya akan melihat video terbaru dari Danar di X-Factor Indonesia, kali ini dia akan menyanyikan lagu Monolog dari Pamungkas sehingga saya belum pernah dengar lagunya, saya gak tau seperti apa lagunya mungkin saya pernah dengar tapi gak tau kalau ini lagunya Pamungkas yang berjudul Monolog oke guys, terakhir kemarin saya buat video reaksi tentang Danar itu ketika Danar menyanyikan lagu Can't Help Falling In Love itu adalah reaksi pertama saya kan Danar dan saya benar-benar mind blow guys penampilan dia benar-benar spektakuler, saya kaget suaranya luar biasa, sangat unik sangat keren sekali guys dan terima kasih yang sudah support dari video itu kasih komen, kasih dukungan untuk saya reaksi lagi dan juga yang sudah subscribe dari video reaksi itu terima kasih banyak guys mudah-mudahan channel ini guru kebang dan mudah-mudahan saya bisa lebih banyak buat video reaksi juga dari video-video Danar oke, langsung aja kita lihat Danar Monolog Pamungkas Go oh, saya suka musik seperti sejak pertama wow wow ini video kedua Danar yang saya tonton ya sepertinya Danar itu memang selalu menyanyikan itu dengan genre kayak jazz ya telah di dalam tanya menyembunyikan rahasianya penampilan yang menurut saya sangat hangat sekali ya guys ya suaranya sangat membuat kita nyaman dan dari sini saya mungkin coba untuk apa ya berpendapat dari video kedua yang saya lihat ini dari Danar sepertinya Danar itu bukan sekedar penyanyi ya tapi dia adalah seorang artis seorang performer performer true performer karena dia enggak sekedar nyanyi dan memang suaranya sangat luar biasa sangat bagus tapi mereka dia juga bisa mengekspresikan bisa men-translate emosi atau karakter lagu ini dengan sangat baik dengan body language nya dia ekspresi dia luar biasa sekali guys benar-benar seorang performer bunga di bulan sepi jatuh terdampal tersasar sangat-sangat bagus ya spektakuler rindu jatuh di kamarku hanyalah rindu yang datang padamu padamu alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama oh tapi rasanya masih bersama seperti sejak peta berjumpa dirimu dikala sejak tutup bertuah tanpa suara menampilannya sangat luar biasa atau aransemen atau notasi di penampilan ini yang mungkin agak mengejutkan gitu ya mungkin di bagian mana saya enggak tahu tapi saya sedikit mengharapkan itu sebenarnya sih karena dari yang saya lihat dan saya dengar dari awal nandanya cukup konstan ya maksudnya ya dari awal seperti itu tanpa ada signifikan yang apa yang mengejutkan gitu wow seperti penampilan dia yang kemarin kan falling in love itu itu benar-benar luar biasa dan ini sangat bagus pasti bangga sekali ya mentornya BCL kalau enggak salah wow oke itu aja guys reaksi saya dari danar monolog pengukas yang mana sebenarnya saya pernah dengar lagunya tapi saya enggak tahu ternyata lagu itu adalah monolog dari pengukas saya pernah dengar berkali lagunya oke mudah-mudahan kalian suka jangan lupa tinggalkan komen kalau ingin saya reaksi apa apalagi dan makasih nonton klik-klik dan subscribe sampai ketemu lagi video reaksi berikutnya bye-bye